Intro Warga Indonesia kalau anda penggemar mancing, siapa bilang nih mancing harus dikali sungai, laut atau kolam pemancingan. Bagi warga Indonesia yang tinggal di kota dengan deretan gedung yang tinggi dan mal, aktivitas mancing ternyata juga masih bisa dilakukan. Seperti apa yang dilakukan sejumlah warga di sekitar wilayah Kuningan Jakarta ini. Berbekal joran kecil dan bermacam jenis umpan mereka mencoba mengail ikan di kolam bekas bangunan gedung yang tak jadi ini. Wah bisa-bisanya ya pemirsa. Tuh bener aja nih pemirsa, bermacam jenis ikan dan ukuran berhasil mereka dapatkan. Ada ikan nila yang imut-imut, ikan mujair dan juga ikan gabus yang lumayan besar. Wah mantep! Bagi para maniak mancing seperti ini, memancing di tengah hirup pikupnya kota Jakarta adalah sensasi tersendiri. Apalagi setelah kail-kail pancing mereka tersambar sang ikan. Strike! Ya enaknya mancing di sini, satu gratis, dekat, ikannya banyak, gede-gede. Aktivitas pemancingan di kawasan ini sudah berlangsung sejak tahun 1997 loh. Ketika bencana krisis monitor melanda Indonesia. Nah waktu itu banyak bangunan gedung di ibu kota yang terhenti pembangunannya. Nah karena hujan dan terjadinya genangan di galian bangunan, maka pemerintah kota Jakarta menanam berbagai jenis benih ikan sebagai antisipasi penyebaran nyamuk. Sejak itulah warga memanfaatkan kolam galian bangunan ini dengan aktivitas memancing. Di sini tuh kepuasannya satu gratis, dekat, kedua ya kita tuh berburu, berburu di liar lah ikan liar gitu. Jadi kesannya kalau kita dapat itu udah senang banget di hati. Ya kan misi hari-hari biasanya? Isi waktu doang atau dua? Iya betul misi waktu aja. Misi hari-hari sih kita kerja, kerja buru lah, rabutan. Selain untuk dikonsumsi sendiri, ikan-ikan yang didapat para pemancing biasanya akan dijual ke warung-warung sekitar lokasi pemancingan dengan harga yang bervariatif tergantung pada jenis dan banyaknya ikan nih. Lumayan kan? Asik mancingnya lumayan untungnya deh. Terima kasih telah menonton!